Mudah-mudahan gak goib nih headphone Tahun kemarin kan Edifier ngeluarin WH700NB Dan itu rame banget Nah sekarang mereka ngeluarin W800BT Pro Yang menurut gue ini upgrade dari WH700NB sih Harganya di kisaran 600 ribu Udah lah langsung kita bahas ya Yang pertama kita bahas fitur dan speknya dulu Harganya di bandrol Rp679.000 Udah ada Hybrid Active Noise Cancellation Menggunakan Dynamic Driver ukuran 40mm Support Hi-Res Audio Tapi kalau kita colok pakai USB-C nya ya Jadi ini bisa pakai Bluetooth dan bisa juga pakai wire Tapi dengan menggunakan USB-C Menggunakan Bluetooth 5.4 Support Dual Device Connection Ada built-in MiG with AI Noise Cancellation Jadi ada kayak noise reduction nya gitu Ringan Bisa default Dan gampang dibawa kemana-mana Patch nya itu skin friendly Dari imitation protein leather Dipakainya empuk Dan nyaman untuk dipakai lama Baterai nya bisa sampai 45 jam Terus kita ngecas 10 menit aja Dapat 5 jam penggunaan Compatible dengan Edifier Connects App Jadi kita bisa kontrol banyak hal di aplikasinya Termasuk ada gaming mode nya juga Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini Mesti Clever Untuk kelas harga Rp600.000 Punya fitur-fitur kayak gini Ada ambience mode Ada ANC Dari tahan baterai Fast charging Dan berbagai fitur yang lainnya Ini termasuk lengkap Jadi gue kasih poin 8.5 Sekarang kita bahas desain sama build nya ya Pilihan warnanya katanya ada black, grey dan ivory Bahannya dari plastik ABS Kerasa cukup solid dan koko Kalau kita pegang Dan rasanya ini bahannya cukup bagus loh Desainnya Full size headphone Close back Over ear Yang menariknya ini bisa di swivel 90 derajat seperti ini Bisa di fold atau dilipat jadi kecil seperti ini Dan housing nya sendiri itu bisa di tilt atau bisa dimiringkan Buat housing nya bentuknya bunder agak lonjong Face plate nya polosan aja Gak ada logo ada tulisan apa-apa Yang ada hanya ada bolongan fan Dengan desain beberapa lubang kecil dibuat melengkung Untuk navigasi ada di housing sebelah kanan Ada tombol plus, minus dan tombol multifungsi Ada tombol bluetooth nya juga Ada USB port buat charging dan koneksi USB Ada indikator lampu dan ada lubang buat mic nya Patch nya dari bahan memory foam dan di cover leather atau kulit Di bagian persendian nya ini bisa di fold Dan kalau kita coba fold nya ini cukup mudah loh Bagian headband nya ada patch nya dengan memory foam juga dan di cover leather Headphone ini juga sangat mudah di adjust untuk ukurannya Untuk ngeganti ukuran atau size nya ini kayak gini nih Lancar dan mudah banget Kemudian ada marking L atau R di atas bagian adjustment nya Terus di sebelah kiri Yang L itu ada informasi tentang kelistrikannya Di bagian sebelah luar dekat persendian nya Ada logo edifier di kedua sisinya Menurut gue desain nya cukup minimalis Tapi cukup modern gitu Dan yang gue suka build nya termasuk oke Jadi gue kasih poin 8 untuk build dan desain nya Sekarang kita bahas yaitu pairing dan latensi nya Untuk koneksi nya masing lover Pairing awal termasuk cepat dan mudah Ya ini kan udah bluetooth 5.4 Jadi gue gak pernah ada problem dengan bluetooth 5.4 Sudah pasti aman, cepat dan mudah Dan ini juga udah dual connection loh Dual connection itu maksudnya kita bisa koneksi Misalnya hp kita ataupun pc kita dengan waktu yang bersamaan Misalnya nih kita lagi kerja ataupun mungkin lagi nonton film di pc kita Terus tiba-tiba ada telepon Kita tinggal touch tombol untuk ngangkat telepon nya Langsung ngangkat telepon di hp kita Untuk pairing nya juga ini aman Kalau kita ganti device cepat dan mudah Apalagi kalau udah di save lebih cepat lagi Sedangkan untuk latensi nya Kecil banget dan aman Bahkan gak kerasa Apalagi kalau kita nyalakan mode gaming nya Untuk main game kerasa gak ada latensi nya Mau kita pakai di game ringan ataupun game berat aman Antara gambar dan suaranya itu sinkron music lover Karena itu untuk koneksi nya gue kasih poin 8.5 Music lover sekarang kita bahas fitting nya ya Buat gue fitting nya ini termasuk cukup aman Pads nya empuk Clamping nya juga gak sakit Headband nya di kepala nyaman cukup empuk di kepala kita Isolation nya bagus jadi suara luar tetap bisa diredus dan cukup kedap loh Penggunaan untuk waktu yang lama masih cukup nyaman Karena itu untuk fitting nya gue kasih poin 7.5 Music lover sekarang kita cobain mic nya Ini sampel suara dari mic nya Music lover ini adalah rekaman mic dari headphone wireless edifier W800BT Pro Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung Ini adalah rekaman mic dari headphone wireless edifier W800BT Pro Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung Kualitas mic nya kerasa cukup bagus Suaranya jelas, clear, cukup stabil Power nya juga cukup bagus Dan masih cukup natural karakter suaranya Noise reduction nya juga termasuk bagus Bisa ngereduce suara ambience dari luar pada saat kita nelfon dengan cukup bersih Untuk kualitas mic nya gue kasih poin 7.5 Sekarang kita bahas sound quality nya music lover Untuk sound quality nya ini karakter nya edifier banget lah Jadi main aman Arah nya kayak V-shape, harman target gitu Yang termasuk cocok banget untuk banyak orang Bass nya kerasa cukup deep Tebel, berbody Dan yang gue suka ini termasuk cukup cepat Dengan impact yang punchy Gesit juga bass nya Memang gue ngerasain untuk sub bass nya itu bukan yang rumble nya bawa banget Tapi masih oke kok Buat gue ini cukup banget Untuk mid nya posisinya memang agak mundur Ya karakter V-shape lah ya dan memang karakternya edifier seperti itu Tapi tetap clear dan jelas Dan yang gue suka gak ada si bilans nya juga Sedangkan untuk treble nya ini tipikal yang open, airy Crispy nya dapat, shrink, extend Jadi gak ada rasa mendem sama sekali Buat tuning suaranya menurut gue ini aman Dipake berbagai genre lagu Cocok ya alias allrounder Sekarang kita coba bahas teknis suaranya Untuk kelas 600 ribuan ini bisa gue bilang istimewa music lover Detail nya dapat, micro detail nya dapat Ya Clarity nya oke, bagus Bening, clear gitu dapet lah Resolusinya juga oke Tekstur suaranya kedengeran dengan baik Dipresentasikan dengan baik Mantep lah Sound stage nya Ini tipikal yang presisi Pin point nya semua benar Arah suara nya semua oke Sesuai 3D imaging Lega Kerasa apa ya Wide depth atau height nya juga dapet Separsi instrumen nya aman Gak ada yang numpuk, kepisah-pisah semuanya Transient Cepat, responsive, presisi Dan ini mikirnya juga aman Suara kecil kedengeran Suara besarnya masih kekontrol Untuk noise floor Bisa gue bilang ini black background Karena bersih Nah gue juga bahas kualitas ANC nya Kualitas ANC nya ini ada 3 pengaturan Ya ada yang high noise cancellation Medium dan wind reduction Dan terutama yang high Itu lumayan loh music lover Bukan yang sekedar ada Tapi bisa ngeredus dengan sangat baik Nah untuk tuning suaranya Gue ngerasain Kalau kita nyalain ambience mode nya Terutama yang high Itu bunyinya agak sedikit lebih bright Dibanding yang ambience mode nya Nah untuk ambience mode nya sendiri Ini mungkin karena kualitas mic nya bagus juga ya Jadi Apa ya Suaranya itu suara luar Kedengeran dengan jelas Sedangkan untuk tuning suaranya Memang gue ngerasain yang ambience mode ini Kerasa sedikit lebih smooth Dibanding dengan yang ANC Nah headphone ini juga punya 3 pengaturan suara Music mode Game mode Dan spatial sound Untuk yang game mode nya Itu pasti latensinya aman banget sih Tapi yang gue rasakan Bunyinya jadi lebih bright lagi Sedangkan untuk yang spatial sound Ini Buat gue sih Agak kurang natural ya Jadi kayak Seakan-akan Sound stage nya Atau 3D imaging nya Itu kerasa kayak Dibus gede banget Jadi gak Kayak gak terlalu jelas Pinpoint nya Sama kita gak bisa dengerin Dengan fokus Tapi mungkin Kalau kita pakai untuk nonton film Sih mungkin oke juga Gue juga nyobain headphone ini Untuk kegiatan entertainment Seperti nonton film Ataupun main game Kalau main game nih ya Untuk game-game FPS gitu ya Kayak PUBG Ini oke banget Karena sound stage nya Sama 3D imaging nya kan bagus ya Jadi Kita ngerasain Langkah kaki musuh Ataupun teman Arah tembakan Arah ledakan Itu dengan presisi Kita bahkan bisa ngukur jaraknya Oh kurang lebih ini masih jauh Atau masih dekat Jadi untuk game FPS Ini gue recommended Sedangkan untuk game-game Kayak game MOBA Kayak Mobile Legends Mobile Legends itu kan Memang tune nya agak bright ya Terus kalau kita pakai Gaming mode nya Itu tambah bright Jadi gue ngerasain Memang agak sedikit Bukan sedikit pedas sih Agak pedas gitu Terutama kalau kita Misalnya pakai hero-hero Yang pakai pedang tuh Yang sering-sering Itu memang agak sedikit Pedas gitu di kuping Tapi latensi aman Sama kalau ada impact bus nya Ada impact tembakannya Itu dapet sih Nonton film Aman banget Nonton drama It's okay Vokal nya kedengeran jelas Nonton film action Bagus juga Ya karena Bass nya masih oke Plus Sound stage nya bagus Jadi ya enak gitu Kalau nonton film action Untuk sound quality nya Gue pikir Gue akan kasih poin 8 untuk edifier W800BT Pro Pendapat akhir gue Untuk headphone wireless Edifier 800BT Pro ini Musik lover yang punya budget 600 ribu Gue pikir sih Kayaknya coba pertimbangkan Kenapa? Fitur nya banyak Build nya oke Koneksinya aman banget Mau dipakai main game Nonton film Nggak ada problem Terus sound quality nya juga Menurut gue ini termasuk Yang enak untuk dipakai Berbagai kegiatan Dan berbagai genre lagu Jadi Coba deh dipertimbangkan Nah tapi kan Itu pendapat gue sih Bagusnya musik lover Ya Cobain sendiri Audisi sendiri Dan pastikan selalu Percaya sama kuping sendiri Oke Kayaknya itu aja dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like, comment, share Subscribe Dan ingat juga untuk Nyalakan loncengnya Oke Sampai ketemu lagi Dadah